Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai students, welcome back to Learning English with Mr. Riyad Students, how are you getting on? I always hope that you are in a good condition Amin, Yarobal Alani Students, our material today will be so interesting So, what do you think? What will be our material today? Can you guess it? Five seconds to think Well, students, our material The material today is about 2B My first question here is Have you already known what 2B is? Nah, kali ini kita akan mencoba mere-mind Atau mereview materi tentang 2B yang mungkin ketika adik-adik dulu di SD sudah pernah mendapatkan materi tentang 2B Nah, kita lanjut saja Here we are So, this is 2B 2B yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang is, am, are Is, am, are Adik-adik pasti ingat ya dengan kata-kata ini Ada is, am, atau are Yang dulu mungkin ketika SD sudah sering sekali atau familiar sekali dengan kalimat ini Atau dengan kata-kata ini Is, am, dan are Dan inilah 2B Nah, 2B ini Is, am, dan are ini Merupakan 2B present Sebenarnya 2B ada 2B present dan ada 2B past Namun kali ini kita akan fokus mempelajari tentang 2B present Yaitu is, am, dan are Nah, 2B present ini Nanti akan kita kerucutkan lagi penggunaannya Yaitu dalam sebuah nominal sentence Jadi, today we are going to talk about 2B And the 2B is about 2B present Dan kita akan fokuskan pembelajaran 2B kali ini Yaitu tentang penggunaan 2B dalam nominal sentence My second question here is What is nominal sentence? So, this is nominal sentence Mungkin bagi adik-adik ini Apa ya? Terdengar asing ya Nominal sentence Maka dari itu Hari ini Mr. Herian atau Seth Herian Akan menjelaskan apa itu nominal sentence Nah, apa itu nominal sentence? Ini dia Nominal sentence merupakan kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja Atau dengan kata lain Dalam nominal sentence ini Tidak ada kata kerja di dalamnya Kalimat yang tidak mengandung kata kerja Nah, sebenarnya kata kerja itu apa, Seth Herian? Ya, kata kerja itu adalah sebuah kata Yang bermakna melakukan sebuah tindakan Jadi, dalam bahasa itu Ada salah satu jenis bahasa yaitu kata kerja Yaitu sebuah kata yang menyatakan tindakan Contohnya sudah tertulis di situ Ada work Yang artinya bekerja Artinya melakukan tindakan bekerja Kemudian ada do Yang artinya adalah melakukan atau mengerjakan Tentu ini sebuah action atau sebuah tindakan Ada finish Yang artinya menyelesaikan atau mengakhiri Juga merupakan sebuah tindakan enerja Ada cut yang artinya memotong Ini juga sebuah tindakan, sebuah pekerjaan Dan ada throw yang artinya melempar Nah, contoh-contoh ini merupakan contoh dari kata kerja Yaitu sebuah kata yang menyatakan tindakan Atau bermakna tindakan Nah, nominal sentence Merupakan kalimat yang di dalamnya Itu tidak mengandung kata kerja tersebut Contoh Contoh nomor satu Ada kalimat Dia seorang guru Dalam kalimat dia seorang guru Menurut adik-adik Apakah di dalamnya terdapat kata kerja Atau sebuah kata yang menyatakan tindakan Dia seorang guru Tidak ada Dia itu ya dia Kata benda Seorang guru juga kata benda Tidak ada kata kerja di sana Sampai sini paham? Atau contoh nomor dua Mereka sangat ramah Mereka sangat ramah Dalam kalimat ini Apakah ada kata kerja Yang menyatakan sebuah tindakan Mereka itu ya subjek Kata benda Sangat ramah itu kata sifat Tidak ada kata kerja di dalamnya Begitupun dengan nomor tiga Pemandangannya Begitu indah Pemandangan di sini Artinya adalah Dia kata benda Begitu indah Itu kata sifat Jadi tidak ada kata kerja di dalamnya Nah itulah kenapa Ketiga kalimat yang ada Di dalam contoh ini Disebut sebagai Nominal sentence Atau kalimat Yang tidak mengandung Kata kerja di dalamnya Nah kali ini Kita akan belajar Tentang penggunaan to be Di dalam Nominal sentence Ini dia Kemudian apa Kaitannya to be dan nominal sentence Seperti yang sudah Saya terhari yang sampaikan tadi I told you that today We are going to learn about to be Yang digunakan dalam sebuah nominal sentence Atau kita akan belajar tentang penggunaan to be Dalam sebuah kalimat nominal Atau nominal sentence Nah remember Jadi sebelum kita membahas lebih jauh Tolong diingat ya Bahwa nominal sentence Merupakan kalimat yang tidak mengandung kata kerja Ini poinnya Kalimat yang tidak mengandung kata kerja Nah karena kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja Maka disinilah fungsi dari to be itu Bekerja Fungsi dari to be disini adalah sebagai pengganti kata kerja Yang di dalam nominal sentence tidak ada Sebagai contoh nomor satu Ada kalimat dia seorang guru Yang kalau kita translate satu persatu katanya Maka menjadi Dia he Seorang A Guru Teacher Namun apakah kemudian bahasa Inggris dari dia seorang guru Adalah He a teacher No It's wrong Bukan he a teacher Nah Karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja Yang ada hanya dia sebagai subjek itu kata benda Seorang guru itu kata benda Maka butuh sebuah to be Untuk berfungsi sebagai kata kerja pengganti Nah to be nya dalam art ini adalah Is Jadi Dia seorang guru ketika ditransit ke dalam bahasa Inggris menjadi He is a teacher He is a teacher Sekarang contoh nomor dua Ada kalimat mereka sangat ramah Mereka ini kata benda Kemudian sangat ramah ini kata sifat Kalimat ini tidak memiliki kata kerja Maka harus menggunakan to be di dalamnya Untuk mengganti fungsi kata kerja tersebut Nah kira-kira apa kata to be yang dimaksud Yes Are Maka bahasa Inggris dari mereka sangat ramah adalah They are so friendly Setelah they ada to be are Kemudian diikuti dengan kata sifat tersebut So friendly Maka bisa dilihat ya sesunannya ya Ada subjek Kemudian to be Jadi to be ini diletakkan setelah subjek Contoh nomor satu To be diletakkan setelah subjek he Contoh nomor dua To be diletakkan setelah subjek they Sampai sini Is there any questions? Mudah-mudahan tidak ada Nah kemudian pertanyaan yang muncul adalah Di contoh pertama tadi Ada yang masih ingat ya He is a teacher He is a teacher Kemudian contoh nomor dua They are so friendly Ada dua to be yang berbeda disini Contoh nomor satu tadi Is Contoh nomor dua Are Nah Maka yang harus diketahui bersama adalah Penggunaan to be is Penggunaan to be are Dan penggunaan to be am Seperti topik kita pada pagi hari ini Kapan adik-adik menggunakan is Kapan menggunakan are Dan kapan menggunakan am Lihat nomor satu Adik-adik menggunakan to be is Jika subjeknya adalah he, she, a Sekali lagi Adik-adik menggunakan to be is Jika subjeknya adalah he, she, a Kemudian jika subjeknya they, we, dan you Maka adik-adik harus menggunakan to be are Jika subjeknya they, we, and you Adik-adik menggunakan to be are Nah ketika subjeknya I Atau berarti saya Maka to be-nya adalah am Nah ini menjadi poin penting yang harus adik-adik ketahui Kapan menggunakan is Kapan menggunakan are Dan kapan menggunakan am Ketika adik-adik sudah paham ini Insya Allah ketika membuat sebuah kalimat berbahasa Inggris Tidak akan tertukar Ini contohnya tadi Dia seorang guru Kenapa to be disini Dia menggunakan is Karena subjeknya adalah he Begitupun contoh nomor dua Kenapa to be-nya menggunakan are Karena subjeknya adalah they Maka menjadi they are Dan he is Mudah-mudahan sampai sini paham Nah selanjutnya adalah Homework Ini dia practice for you My students Ada lima kalimat berbahasa Indonesia Yang Ustadz Herian minta Kepada kalian semua Untuk di-translate ke dalam bahasa Inggris Kata kuncinya atau bocorannya adalah Kelima kalimat ini Semuanya adalah nominal sentence Maka Tolong diperhatikan nanti Penggunaan tubinya Jangan sampai tertukar Silakan nanti bisa diputar kembali video ini Ketika adik-adik mengerjakan Practice atau homework ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk latihan kalian di rumah Mengerjakan tugas atau PR tersebut Nah saya rasa itu saja Dari Ustadz Herian Ustadz Herian akan mengajak kalian Coba follow akun Instagram Dan Facebook Misterian Di At Herian Adikusuma Di Facebook juga nama Ustadz Herian Adikusuma Dan insya Allah Ustadz Herian akan selalu mengupdate Konten-konten seru Tentang bahasa Inggris Jadi belajar bahasa Inggrisnya nanti Tidak hanya melalui video ini Atau tidak ketika di kelas saja Melainkan ketika adik-adik Membuka Instagram atau Facebook Insya Allah ada konten-konten Bahasa Inggris dari Mr. Herian So thank you so much for today And see you next time Mudah-mudahan bermanfaat And let's recite Alhamdulillah together Alhamdulillahirrabbilalami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh More and more It is very simple Isn't it So that's all for our topic today For our material today Thank you so much for your attention We will meet on the next video And I hope that you will be with me In learning English with Mr. Rian So see you next time Thank you for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'll see you next time Terima kasih.